KAPAL Semakin jauh kepedalaman, tampak pula pasir memutip suing di pantai sungai, tempat penghuni desa terpencil itu menjulang atau mencari emas. Patung-patung dan rumah-rumah mayat di desa menunjukkan masih adanya kepercayaan terhadap agama peninggalan nenek moyang disebut keharingan di samping agama Kristen dan Islam. Di kawal anjingnya yang setia, pengusianlah keluarga ini selalu dengan rukun dan damainya keluar rumah mencari nafkah sehari-hari. Rotan, salah satu hasil kekayaan hutan Kalimantan Tengah. Selain sebagai sumber pencaharian mengumpulkan bagi rakyat, juga menjadi bahan ekspor. Dari Rotan tercipta berbagai macam kerajinan tangan. Dari lima daerah kabupaten di Kalimantan Tengah, daerah tak puaslah pusatnya. Wanita-wanitanya di sini terkenal pandai mengenyam Rotan. Membuat kopi, tas tangan, tempat-tempat rokok, ikar dan lain-lain hanya menhalus indah berwarna-warna. Terima kasih telah menonton! Sekarang kami perkenalkan pula sebuah senisarinya yang bernama Tengah. Untuk beberapa detik, kita saksikan pemuda ini menunjukkan kemahirannya menari dengan menggunakan senjata disebut mandau dan telabang. Seharis Tengah menggambarkan keberanian dan kejujuran seorang paklawan. Melambangkan sifat penduduk asli pulau Kalimantan ininya sesamping rasa keindahan. Melambangkan sifat penduduk asli pulau Kalimantan. Menari ini, segera anda kami bawa ke hutan daerah Sampis, pusat pengembangan pohon-pohon kayu besar. Kami ajak saudara mengenali penduduk Kalimantan Tengah. Dengan upacara keagamaan yang disebut Besta Dewa, suatu upacara menghantarkan arwah-arwah ke Surgaloka. Suku bangsa daya ngaju dan setiap penganut agama keharingan menjalankan upacara ini yang dilaksanakan secara bertingkat-tingkat. Mula-mula, ulang digali dari dalam tanah. Setelah dipertikan, kemudian ditaruh dalam peti. Selang tujuh hari tujuh malam, peti-peti dibawa dengan perahu ke hilir sungai untuk kemudian dibakar sebagai perlambang hapusnya kotoran duniawi yang melekat pada sang arwah. Tulang-tulang lalu ditaruh di dalam gong-gong kecil sebagai persiapan penyimpanannya di dalam tandung tempat pertemayaman yang terakhir para arwah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. seorang pemerintah melakukan permainan ini sebagai tanda sukaria dan sukur kepada Tuhan. Setah sewa disipin seseorang telon dengan balian dan basir sebagai penambuh kesimbung yang juga bersindak selaku penyambung lidah, antara sang arwah dengan Siwan. Sandung keluarga Tukus Jaga Nyaring yang sudah berbentuk modern ini dipewakan sebanyak 27 arwah. Masing-masing keluarga memiliki sandungnya sendiri-sendiri. Di sandung keluarga hantingan yang masih berbentuk asli berlangsung upacara yang serupa. Tahun ini kampung Mentangai menewahkan tidak kurang dari 355 arwah secara gotong royong. Karena biayanya yang begitu besar, besta sewa hanya dapat dilakukan beberapa tahun sekali. Penyimpanan tulang-tulang ke dalam das sandung disutup dengan permainan perang-perangan di atas air yang disebut laluhan. Setelah kembali ke darat, palas agar terhindar dari bahaya. Pada hari terakhir dilakukan ngarahang. Upacara menghantarkan arwah ke langit yang ketujuh sebagai singkatan terakhir. Upacara babi ini kelak akan turut mengiringi sang arwah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Malam harinya, seluruh anggota tewa berpestaria sambil menarikan manasai serta mengikuti acara deder tanda syukur kepada Tuhan. Dan selesailah para penganut agama keharingan menunaikan sewajibannya mengagumkan arwah tanah keluarganya. Terima kasih telah menonton!